Pembangunan wisata pantai amal yang menelan anggaran hingga 120 miliar rupiah membuat pemerintah berencana untuk menerapkan retribusi dengan harga 30 miliar rupiah per orang. Namun hal ini dinilai terlalu tinggi oleh DPRD Tarakang sehingga perlu didiskusikan bersama pihak pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kota Tarakang Al-Razali mengungkapkan jika sejauh ini belum ada pembicaraan dengan pemerintah terkait hal itu. Namun ia menilai harga yang akan diterapkan Pemkot memang tinggi sehingga pihaknya berencana untuk memanggil pemerintah dan membicarakan ulang hal itu. Ia menjelaskan jika pihaknya belum mengetahui pasti alasan pemerintah dalam menerapkan retribusi 30 ribu rupiah tersebut sehingga nantinya akan meminta penjelasan pemerintah untuk hal ini. Meski begitu, peraturan daerah wahana wisata Pantai Amal saat ini masih digodong. Namun November 2021 pihaknya menargetkan agar perda Pantai Amal dapat selesai. Sementara itu, Sekretaris Kota Tarakan Hamid Amring mengatakan bahwa sesuai arahan wali kota, pihaknya telah melakukan kajian perhitungan dari berbagai aspek seperti pemeliharaan dan perawatan Pantai Amal menjadi sangat perlu apalagi pembangunan tersebut memiliki anggaran yang cukup besar. Selain itu, adanya tamu yang datang dari luar daerah Kalimantan Utara dikatakan Hamid biasanya mempertanyakan ketersediaan mal atau tempat rekreasi di Kota Tarakan sehingga pembangunan Pantai Amal ini menjadi salah satu bagian rekreasi yang disediakan Pemkot Tarakan. Dalam hal ini, retribusi Pantai Amal ini akan dimusiawarahkan bersama DPRD Tarakan. Untuk itu, Pemkot Tarakan akan memberikan pandangan yang rasional dalam pembahasan tersebut.